Sepasang cermin naga jilid delapan. Apa, apa kue e hon gagap? Cermin. Apa, lo ciampul? Benda apa? Heh, kami mencari cermin naga, bocah. Kau tentu melihat dan tunjukkan kepada kami, bro. Kue e hon dibanting, mengeluh dan menggeliat dan tiba-tiba menangis. Kue e hon sekarang tak seberani dulu, kesenangan dan kenikmatan yang dihadapinya membuat pemuda ini agak berubah, takut kehilangan semuanya itu, kesenangan dan kegembiraan dalam hidup. Dan ketika kakek tinggi besar itu memaki-maki dan kakek satunya yang tinggi kurus mendengus dingin mendadak kue e hon diungkit sebuah kaki dia mencelat ke atas. Kau tahu cermin naga kue e hon tahu-tahu sudah disambar kakek tadi, kakek yang berwajah dingin dan matanya cekung, begitu menyeramkan seperti iblis. Kue e hon menggeleng dan ketakutan, nyaris tak dapat mengeluarkan suara, tenggorokan rasanya tercekik. Dan ketika kakek itu menunjukkan rasa marah dan kue e hon terbata-bata tak dapat menjawab tiba-tiba kakek itu mencekik tenggorokannya dan mau membunuh. Kalau begitu kau mampus. Kau tikus cilik tak berharga. Aungah kue e hon tiba-tiba meronta, dapat mengeluarkan suara. Aku, aku, aku tahu, lo ciam pual, lepaskan, aduh. Kakek itu melepaskan. Di mana suaranya gembira? Mana cermin naga? Itu, itu barangkali tanda seru kue e hon menuding gentar, roboh terbanting dan ngawur menunjuk sebuah cermin besar yang ada di kamarnya. Tentu saja bukan cermin yang dimaksud dan kakek tinggi kurus itu tiba-tiba mendelik. Temannya, yang dipanggil tok ong, tiba-tiba tertawa bergelak. Dan ketika yang tinggi kurus melotot dan marah mendapat jawaban mendadak yang tinggi besar itu bergerak dan sudah menyambar dadak kue e hon. Kau kue e tai jin ya, beb, benar. Tanda petik. Kau yang baru diangkat sebagai menteri muda urusan perdagangan? Beb, benar. Hah, kalau begitu kau pembesar bodoh, anak muda. Lebih baik ku ganyang jantungmu dan ku nikmati paru-paru muut kakek ini menggerakkan tangan. Satunya, secepat kilat merogoh dan mau mencabut jantung dan paru-paru kue e hon. Kue e hon tak dapat berbicara lagi dan bercat pasi, tahu bahwa dia berhadapan dengan tokoh-tokoh iblis yang bukan main ganasnya. Sepak terjang dan kata-kata mereka saja cukup dijadikan. Bukti, dia berhadapan dengan maut dan tak mungkin dia melepaskan diri lagi. Dan terbelalak serta ngeri oleh ancaman kakek ini yang mau mengganyang jantung dan paru-parunya mendadak kue e hon berteriak dan tanpa sadar menyebut nama seseorang yang pernah memberinya cincin itu. Kim Emo Weng titik. Tangan yang bergerak itu tiba-tiba berhenti sama cepat dan mengejutkan jari kakek ini sudah menempel di dada kue e hon, sekali tusuk tentu jantung dan paru-paru akan dicoblos. Tokong, kakek itu, terhenyak. Dan ketika kue e hon tertegur dan bercat serta menggigil maka lawan melepasnya kasar dan membantingnya roboh, membalik. Mana Kim Emo Weng? Tak ada siapa-siapa. Heh, kau bicara apa? Anak muda kakek itu bergerak kembali, mencengkeram kue e hon. Siapa kau dan apa hubunganmu dengan Kim Emo Weng? Kue e hon menelan ludah, tiba-tiba timbul keberaniannya. Lo ciampu siapakah? Musuh atau sahabat? Heh, sebuah bayangan tiba-tiba berkelebat masuk. Bocah ini besar nyalinya, Tokong. Baru kali ini kau membatalkan niatmu hanya mendengar Kim Emo Weng. Berikan padaku dan biar diakutkannya. Kue e hon tak tahu disulap macam apa. Dia hanya mendengar suara seorang nenek tertawa dan tahu-tahu semacam benda melilit tubuhnya, ditarik dan melayang dan dia telah berhadapan dengan seorang nenek yang matanya seperti api. Kue e hon terkejut, lebih terkejut lagi karena dia tergantung di tengah udara, dijungkir, kaki dan pinggangnya di belit rambut, tadi disangka ular. Dan ketika kue e hon pucat dan nenek itu terkekeh maka kue e hon mendengar pertanyaan serak yang mendirikan bulu Roma. Kau menyebut-nyebut nama Kim Emo Weng ada hubungan apakah? Sahabat Kim Emo Weng atau musuhnya? Kue e hon bingung. Lo ciampu siapakah he? Kau tak berhak menanya, bocah. Kau hanya menjawab dan aku bertanya. Kue e hon bingung. Tadi dia menanya apakah orang-orang ini sahabat Kim Emo Weng ataukah musuhnya, kini dia dibalik dan harus menjawab. Tapi karena orang-orang ini dilihatnya bukan orang baik-baik dan Kim Emo Weng jelas seorang pendekar maka dengan tegas dan berapi kue e hon menjawab, Aku musuhnya. Kim Emo Weng adalah orang yang ku benci. He he, benarkah? Benar, lo ciampu aku berani bersumpah. Mut kue e hon dibalik, kini berdiri dengan kaki di bawah kepala di atas. Coba kalau begitu maki dia sepuas-puasnya, aku ingin dengar. Dan kue e hon yang lalu memaki-maki dan mengumpat Kim Emo Weng lalu didengar dan melihat nenek itu terkekeh-kekeh, tubuhnya bergoyang tapi tiba-tiba dia bergerak dan rambut pun meledak. Kue e hon terhempas dan jatuh menjerit makiannya seketika berhenti dan pemuda itu mengaduh. Dan ketika kue e hon merintih dan kaget serta takut maka nenek itu berkelebat dan sudah berdiri di dekatnya. Kalau begitu kau kebunuh, kami adalah sahabat Kim Emo Weng. Eh kue e hon meringis, terbelalak. Lo ciampu sahabat Kim Emo Weng? Ya, aku sahabatnya, bocah. Dan kami semua telah mendengar maki-makianmu tadi. Sekarang kau mampus tapi baru tangan itu bergerak tiba-tiba kue e hon membentak dan memaki nenek ini. Tua bangka, kalau begitu kau pun kumaki. Kau nenek Jahanam tak tahu malu. Kau bangsat keparat. Kau kue e hon berhenti, tertegun karena melihat si nenek tak melanjutkan ayunan tangannya. Meta yang seperti api itu tiba-tiba tersenyum, aneh sekali. Dan ketika kue e hon mendelong dan menghentikan makiannya mendadak nenek ini terkekeh dan geli mencium pipinya. Ngok! Kue e hon terkesima. Kau bocah bagus, anak muda. Kau pemberani dan gagah, hehehe, kalau begitu kau tak jadi dibunuh. Mud dan kue e hon yang dibelit serta disambar rambut tiba-tiba dilontar dan meluncur tinggi ke atas, jatuh dan berteriak tapi rambut menyambutnya lagi. Dua tiga kali kue h hon dilontar seperti ini, jatuh dan diterima lalu dilempar ke atas. Dan ketika nenek itu puas dan kue e hon terkesiap berkali-kali maka tubuhnya akhirnya diterima dan diturunkan baik-baik di lantai, tentu saja mengeluarkan keringat sebesar-besar jagung. Bocah, kau melihat cermin naga kue e hon menggeleng. Kau tak melihat benda jatuh disini kue e hon lagi-lagi menggeleng. Kalau begitu kenapa jendela itu pecah? Kue e hon terkejut. Seekor anjing melompat disitu, lociam pua, berlingkar dan memecahkan kaca jendela. Kau tak bohong. Kue e hon bergidik, melawan rasa takut kuat-kuat, tersenyum mengejek. Kalau lociam pua tak percaya lebih baik tak usah bertanya lagi, kalau ada benda jatuh disini sebaiknya geledah saja dan bunuh aku kalau ketemu. HMM geraman di belakang menggetarkan dinding kamar. Bocah ini tak perlu ditanya lagi nenek siluman. Cermin naga memang tak ada disini dan sebaiknya dia dibunuh. Benar, dengus di sebelah kiri tak kalah mendirikan bulu roma. Bunuh dia dan habis perkara, Dewi Api. Kita pergi dan cari di lain tempat. Kue e hon mendengar kesur angin, terkejut dan menjerit karena serangkum hawa panas tiba-tiba membakar tubuhnya. Si nenek terkekeh dan menggerakkan tangan ke depan, ledakan mengguncangkan tempat itu dan kue e hon terpelanting. Dan ketika dia mengeluh dan sayuh-sayuh mendengar si nenek mencegah dia dibunuh maka kue e hon tak ingat apa-apa lagi dan roboh pingsan. Kue e hon hanya tahu ketika dia diguncang-guncang pengawal, mendengar pula isak dan panggilan AHWA, sadar setelah dua jam kemudian tiga orang iblis itu pergi, bangkit dan membuka matu dan segera AHWA memeluknya. Pengawal dan AHWA berkata bahwa mereka mendengar ribut-ribut di situ, datang namun melihat dia pingsan, kaca jendela pecah dan entah apa yang terjadi. Dan ketika AHWA bertanya apa yang terjadi namun kue e hon tersenyum aneh tiba-tiba pemuda ini mengusir semuanya agar pergi. Tak apa-apa, tak ada apa-apa. Pergilah, aku hanya diserang seekor anjing dan kalian pergilah. Aku tak perlu menemani. Tidak, kau pun pergi, AHWA. Aku hanya sedikit kaget dan ingin menenangkan diri. Baiklah, kalau begitu aku di luar, koko. Sewaktu-waktu kau memerlukan aku silahkan panggil. AHWA keluar, heran tapi lega kue e hon tak apa-apa. Tadinya dia cemas dan khawatir, takut pemuda itu diserang musuh. Tapi karena kue hon baik-baik saja dan mereka semua pun pergi akhirnya tinggal kue e hon seorang diri di situ, duduk termenung dan bersinar-sinar memandang dinding rahasia di mana dia menyimpan benda aneh itu. Kiranya cermin naga, tentu sebuah benda luar biasa karena dicari-cari oleh tiga orang iblis macam nenek dan kakek, kakek itu. Kue e hon tiba-tiba berdebar, sekarang menyadai bahwa benda yang jatuh di kamarnya itu adalah benda berharga, di mana harganya dia masih kurang tahu. Tapi karena cermin itu telah berada di tangannya dan tentu saja dia harus berhati-hati menyimpan maka kue e hon tak mengutaatik benda itu selama beberapa hari, takut dientai atau didatangi iblis-iblis seperti tiga orang tadi. Kue e hon ngeri dan bergidik, tak mengenal mereka kecuali Tok Ong dan Dewi Api, itu saja, seperti yang mereka sebut sendiri. Dan ketika pemuda ini berdegupan kencang dan masih tegang oleh kejadian itu mendadak dua minggu kemudian dia mendengar berita bahwa dirinya akan diangkat sebagai menteri penuh, langsung berdampingan dengan pangeran Ye Ufu yang kiranya menambah jasa dengan pengangkatan itu. Kue e hon teringat cermin naga, cermin itu kiranya membawa rejeki dan ketika benar saja tak lama kemudian pemuda ini diangkat sebagai menteri penuh dan kedudukannya sejajar dengan hektai jin atau lain-lain maka rejeki demi rejeki membanjir di diri pemuda ini, membuat kue e hon melambung dan naik pamarnya. Tak lama kemudian menjabat kedudukan rangkap sebagai menteri tanah, kedudukan ini jelas membawa rejeki luar biasa banyaknya. Kue e hon si bekas nelayan itu tiba-tiba menjadi pembesar tinggi. Dan ketika setahun kemudian Kaisar wafat dan diganti oleh saudara pangeran Ye Ufu maka kue e hon duduk pula sebagai anggauta Dewan Penasehat Kaisar. Bukan main. Kue e hon lagi-lagi teringat cermin naga itu, entah kenapa sejak cermin itu datang di tempatnya tiba-tiba keberuntungannya melonjak. Dia tak ingat lagi pada Siong Hai dan lain-lain. Harta dan wanita telah mengelilingi pemuda ini, setiap hari bersenang-senang dan lupa dia pada kampung halamannya, Ming Chiang. Dan ketika suatu hari rasa mabok membuat pemuda ini tinggi hati dan mulai congkak maka hari itu kakek pue e lagi-lagi muncul bersama dua pelayan dusun yang notabene masih bekas sababatnya dulu. Tapi begitu tiga orang ini muncul maka muncul pula seorang lain yang tidak diduga-duga kue e hon. Kenapa kalian kesini begitu kue e hon menyambut tak senang ketika pue e lopek dan dua temannya datang, langsung mengerutkan kening dan merasa terganggu. Pakaian lusuh dan sikap kedusun-dusunan kakek pue e ini membuat kue e hon malu. Pagi itu diadik kelilingi tujuh pelayan yang sekaligus selirnya, kue e hon kini banyak memelihara gundik. Dan ketika sorot metunya menunjukkan ketidak senangan dan pue e lopek terbata-bata maka kakek ini berkata dengan sikap dan kata-kata seperti dulu, lugu dan apa adanya, tidak tahu sopan santun tata istana. Kami datang ingin meminta bantuanmu kue e hon. Dua teman kita ini, Akong dan Asam diania ya cuang we, hartawan cu. Mereka, hektometer, siapa mereka ini kata-kata kue e lopek terputus, wanita cantik di sebelah kiri kue e hon bangkit berdiri, dia adalah kiukin, selir terkasih baru kue e hon. Apakah kalian tak tahu sopan santun menghadap pembesar? Eh, kue e koko, sebaiknya panggil pengawal dan suruh pergi orang-orang ini. Mereka kurang ajar dan tidak tahu adat kue e lopek terkejut. Kau siapa? Aku istri kue e tai jin, menteri kue e, kakek buruk. Kau nyah dan pergilah. Kue e tai jin. Ya, kue e tai jin. Suamiku ini adalah menteri kue e dan kau enak saja menyebut namanya. Dimanakah aturan dan sopan santunmu? Dimana hormat dan adatmu menghadap seorang pembesar? Kakek buruk, kau pergi dan enyahlah, atau aku memanggil pengawal dan kau dihajar. Kue e lopek pucat. Kue e hon, eh kue e. Tai jin, apa eh, bagaimana aku harus bicara? Kue e hon mencekal lengan selirnya. Kiu kin, sabarlah. Tahan kemarahanmu dan dengar apa yang hendak dikata kekek ini. Jangan panggil pengawal dulu dan menghadapi bekas temannya dengan muka gelap. Kue e hon berkata, Lopek, aku adalah seorang menteri. Aku pembesar yang dihormati di sini. Kalau kau ingin bicara mestinya kau mempergunakan sopan santun dan tata keruk yang benar. Kalau kau tak mau lebih baik pergi dan keluarlah. Kue e hon, pemuda di sebelah kanan kakek kue e tiba-tiba melompat bangun, berseru marah. Apakah ini mengharuskan kami berlutut dan bersoja di depanmu? Apakah jabatanmu itu sekarang memisahkan jarak di antara kita berdua? Bukankah kau adalah kue e hon yang dulu dan bekas nelayan di Ming Chiang? Bukankah kau tak perlu sombong dan congkak meskipun kedudukanmu tinggi? Ingat, kau dan kami sama-sama makan nasi, kue e hon. Kalau kami bukan menemui kue e hon seperti dulu lebih baik kau terus terang ingin mengusir kami. Kau sudah berbohong pada kue e lopek, Tak pernah datang ke Ming Chiang dan membiarkan kami para sababatmu ditindas juragan perau kalau kami disuruh berlutut dan harus Menghormatimu berlebih-lebihan lebih baik kami pergi dan keluar dan marah menuding-nuding kue e hon pemuda itu, Akong, mengajak kue e lopek dan temannya pergi. Panas dan marah karena kue e hon sekarang bukan seperti kue e hon yang dulu. Tadi di waktu mereka masuk saja mereka hampir gagal dicegah pengawal. Akong yang berangasan ini sudah naik pitam dan hampir bertelahi. Pemuda itu sudah menahan-nahan kemarahan karena kue e hon tak menepati janji, Pemuda itu lupa dengan janjinya pada kue e lopek dulu. Tindasan kaum juragan menjadi-jadi dan Akong malah berurusan dengan Chu, Wang We, Hartawan yang sudah kembali ke Ming Chiang itu, hampir dibunuh dan melarikan diri. Dan ketika kini sambutan kue e hon terasa tak menyenangkan dan pemuda itu tampaknya bersikap sombong dan mengagung-agungkan kedudukannya tiba-tiba. Akong yang bertempera mentinggi ini tak sabar, langsung berdiri dan memaki-maki kue e hon. Kebiasaan mengumbar makian di kalangan buruh nelayan timbul, Akong memang tak tahu tata kero menghadap pembesar. Kue e hon dianggapnya sama seperti dulu, pemuda itu masih kue e hon juga dan kedudukannya lah yang memberdakan mereka. Akong yang lugu dan kasar tak mau tahu semuanya itu. Maka begitu kue e hon dirasa menaruh diri terlalu tinggi dan Kyoki juga mengusir kue e lopek tiba-tiba nelayan bertempera menkeras ini gusar, marah-marah dan memaki kue e hon yang dianggap congkak. Kerut di. Kening kue e hon pertama kali menyambut mereka sudah membuat Akong tersinggung, pemuda ini naik darah. Tapi ketika dia memutar tubuh dan menyambar kue e lopek tiba-tiba tiga pengawal masuk ke ruangan itu dan mendengar bentakan kue e hon, yang juga marah. Akong, kau manusia kurang ajar. Berhenti dan berlututlah sebelum pengawalku bertindak. Akong terkejut. Kau mau apa? Hektometer, kue e hon mendorong selirnya aku mau memberi adat padamu, Akong. Bahwa kau harus bicara dan bersikap yang baik di hadapan seorang pembesar. Aku menteri kue e, bukan sahabat kalian yang dulu lagi melainkan seorang pembesar dan pembantu kaisar. Nah, berlututlah, dan keluar dengan jalan merangka. Akong mendeli. Tapi sebelum dia mengeluarkan kata-kata kasar kue e lopek tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, merasa keperluannya bisa gagal kalau belum apa-apa terjadi pertengkaran. Kue e hon, eh. Kue e, tai jin, maafkan kami. Bertiga. Kami menyadari kesalahan kami. Kau benar, kau adalah menteri yang harus dihormati seluruh rakyat kecil. Kami bertiga datang bukan untuk mencari ribut, melainkan mencari perlindungan. Aku dan dua temanku mewakili teman-teman lain di Ming Chiang untuk mohon keadilan. Bisakah tai jin menolong dan menyelamatkan kami? Hu akong tiba-tiba berseru. Untuk apa menyebutnya seperti itu, paman kue e. Kalau dia begitu sombong lebih baik kita pergi. Aku menyesal setelah melihat semuanya ini, kue e hon ini sudah bukan seperti sahabat kita dulu. Akong kue e lopek membentak. Kau diamlah dan dengar kata-kataku. Kita datang bukan untuk mencari perkara, melainkan mencari perlindungan. Atau, tanda petik. Atau aku keluar akong membalik, memotong ucapan kakek itu dan dengan berani serta pengah pula dia meninggalkan temannya. Di situ menghadang tiga pengawal yang tidak membuat pemuda ini takut. Akong memang pemberani tapi sayangnya kasar, kebiasaan hidup sebagai kaum muruh membuat pemuda ini kurang memiliki sopan santun, maklumlah, pendidikannya memang rendah. Dan ketika dia membuat yang lain-lain terbelalak dan kue e hon mendelik tiba-tiba akong di sana sudah melewati pengawal dan dengan gagah coba meneruskan langkahnya. Berhentil. Seruan itu tak digubris. Tiga pengawal sesudah mendapat isyarat kue e hon, mereka menodongkan tombak dan akong malah membentak. Pemuda itu dengan berani dan gegabah menyambar tombak pengawal di sebelah kanan, dia mengira akan diserang. Dan karena pemuda itu mulai bergerak dan berarti. Menyerang tentu saja pengawal menjadi marah dan dua yang di sebelah kiri menusuk dan menghantam pemuda itu. Blok akong mengelit. Lolos dari tusukan tapi tak lolos dari hantaman, mengaduh dan mengamuk dan segera pemuda itu mencabut pisau. Kiranya dalam perjalanan pemuda ini membekal senjata, membalas dan segera terjadi perkelahian sengit. Dengan kekerasan dan kepandayan seadanya nelayan ini berusaha mengalahkan tiga pengawal, tentu saja tak mungkin dan tiga pengawal berseru marah. Mereka gusar oleh sikap pemuda itu. Dan ketika tombak akhirnya memukul runtuh pisau di tangan pemuda itu akhirnya akong menjerit dan terlempar, sebuah tombak menusuknya dan dua yang lain menghantam tengkutnya pemuda ini terkapar dan menggeliat, pengawal memburunya dan hendak membunuh pemuda itu. Tapi kuei lopek yang berteriak dan melompat bangun tiba-tiba menghambur. Jangan, jangan dibunuh. Dan gemetar. Menghalang pemuda itu dengan tubuhnya kakek ini terbata-bata meratap kepada kueihan. Taijin, tolong ampuni kawanku ini. Dia memang bersalah, tapi jangan dibunuh dan ingatlah sisa persahabatan kita dulu. Hektometer kueihan mengangkat lengan. Lempar dia ke kamar gelap, pengawal. Biarkan dia hidup. Pengawal gemas. Mereka menendang akong sehingga pemuda itu pun pingsan, kuei lopek menangis. Sementara Asem di sana berdiri menggigil. Pemuda yang satu ini tahu gelagat, dia tak sekasar dan seberangasan akong. Dan ketika akong dibawa dan mereka pucat memandang tiba-tiba kuei lopek berlutut di depan kueihan. Taijin kakek ini gemetar. Tidakkah akong? Kau bebaskan? Bagaimana kami menjawab pertanyaan bila kembali tanpa dia? Aku tak mau berurusan lagi, lopek. Temanmu itu kurang ajar dan harus dihukum. Tapi, aku tak mau bicara, pergilah dan kueihan yang mengusir serta memberi tanda pada dua pengawal yang masih di situ tiba-tiba membalik dan tak mau menemui kakek ini, marah dan tersinggung karena sikap akong tadi begitu kasar. Dia jadi teringat kenangan dulu ketika di Mingciang. Begitulah, orang-orang rendah memang biasanya kasar. Untung dia hidup di kota raja dan pandai membawa diri, sedikit demi sedikit dia mengerti pergaulan dengan orang-orang kaya atau bangsawan. Kini dia bermartabat lebih baik tapi bekas teman-temannya ini mau mempermalukan dia, lebih baik diusir dan tak perlu bicara lagi. Dan begitu kueihan membalik dan meninggalkan kuei lopek maka dua pengawal yang sudah mendapat isyarat cepat-cepat mencengkram kakek itu. Taijin, sudah mengusir kalian, pergilah. Kuei lopek menangis. Asem di sana juga didorong dan dibentak pengawal, mereka tiba-tiba melihat kueihan sekarang benar-benar orang yang berpengaruh, diri sendiri menjadi terasa begitu kecil dan tak berarti. Dan karena kueihan tak mau menemui mereka dan pengawal sudah memaksa mereka pergi, akhirnya kuei lopek dan temannya ini tak berdaya, pergi dan meninggalkan gedung kueihan tapi tentu saja tak terus pulang. Mereka sekarang malah mendapat persoalan baru, urusan dimingci yang yang sebenarnya harus dibantu kueihan malah berbalik dengan ditangkapnya akong, teman mereka itu. Dan ketika malam itu kakek ini mondar-mandir di sekitar gedung kueihan dan Asem termangu maka kakek ini tiba-tiba menggigit bibir. Kita harus membebaskan akong. Malam ini kita masuk dan berbuat nikat. Asem terkejut. Kau mau mencari penyakit habis, masakah kita pulang dengan? Membiarkan teman sendiri dikurung disini? Eh, Asem, heran bahwa hari ini keberanianmu mengkerut. Mana itu keberanian dan kegagahanmu? Bukankah kau orang muda yang seharusnya lebih tangkas dan berani daripada aku? Kau harus bertindak, Asem, jangan melenggung dan menunggu saja. Aku tak berani, kueihan sudah menjadi orang besar. Dan kau mau menyuruhku si tua ini ke dalam bahaya. Asem, mana itu janjimu ketika berangkat? Bukankah kau berjanji bahwa suka duka harus kita hadapi bertiga? Akong kini dikururek, kita harus membebaskan dan masuk. Tapi pintu depan dijaga pengawal. Kita masuk lewat bagian lainnya, kalau perlu melompat di tembok. Hektometer, Asem akhirnya mengeraskan hati. Baiklah tapi aku agak ragu, lopek. Dan aku diam, diam heran bagaimana kueihan itu bisa menduduki jabatan tinggi dan menjadi orang besar. Tidakkah kau merasa aneh? Iri, itu keberuntungannya, Asem, kau tak usah. Bukan iri, tapi, hektometer, bagaimana kalau kita menyelidiki ini? Maksudku, tak mungkin kueihan bergerak atas kekuatannya sendiri, lopek. Pasti ada seseorang yang pembantu dia dan membuat dia berhasil. Barangkali seorang terkenal. Kakek kueihan tertawa mengejek. Kita sekarang tak perlu melantur kemana-mana, Asem. Pokoknya kita cari akal dan masuk untuk membebaskan Akong dengan menempuh bahaya menyerahkan diri sendiri, mungkin nyawa. Takutkah kau? Kredit, sumber buku AWD, edit OCR ikan darat tidak? Bukan begitu. Tapi aku, Asem berhenti, melihat sebuah bayangan berkelebat di atas kepalanya dan hilang, seperti iblis. Eh serunya. Hantukah itu? Kakek pwe terkejut. Apa itu, Asem? Mana aku tahu? Ah, tempat ini rupanya banyak hantu, lopek. Mari menyingkir. Ah, Asem pucat, tiba-tiba menarik temannya dan menjauhi tempat itu. Kini mereka di sebelah gedung kueihan dan Asem menoleh sana-sini, mendadak mendengar kelelawar mencicip dan pemuda ini kaget setengah mati. Hidungnya disambar dan Asem terjengkang. Dan ketika pemuda itu melompat bangun dan memaki setelah sadar maka dia celingukan dan mengumpat. Lopek, sekitar rumah kueihan ini rupanya sarang iblis. Aku jadi meremang dan ngeri. Bagaimana kalau tidak malam-malam begini menolong akong? Maksudmu siang saja? Bodoh, pengawal tentu melihat kita, Asem, mudah tertangkap dan kita mudah celaka. Tenangkan dirimu, disini tak ada apa-apa dan itu tadi hanya kelelawar kakek kueihan menindas rasa takutnya sendiri, berdiri gagah dan memegang temannya itu. Jari si kakek yang agak gemetar ditekan kuat, Asem akhirnya tenang dan mereka pun melanjutkan percakapan. Sehari tadi mereka telah membicarakan akong dan ingin membebaskan pemuda itu, maklum bahwa kueihan tak mungkin dibujuk untuk melepaskan temannya itu. Dan karena keputusan belum didapat dan mereka hanya mondar-mandir saja akhirnya malam itu kakek ini minta ketegasan temannya untuk membantu, Asem tadi temangu dan sedikit gangguan kelelawar dan bayangan yang entah apa itu membuat meremang. Asem sebenarnya bukan penakut tapi juga tidak terlampau berani, sepak terjangnya selalu diperhitungkan. Dan ketika dia masih ragu untuk membebaskan akong akhirnya kakek pwee memberi ultimatum. Asem, kau dan akong adalah pemuda yang sama-sama hendak dibunuh cuang wei. Aku sebenarnya hanya pengantar, tak berkepentingan langsung. Kalau kau ragu-ragu menolong sahabatmu sendiri dan akeng dibiarkan di sana lebih baik kau pergi dan aku yang akan melakukannya. Bekerja dengan orang yang selalu ragu-ragu tak enak rasanya. Kau ambillah keputusanmu dan jawab maukah atau tidak. Aku mau, Asem akhirnya mengangguk. Hanya ku minta jangan kau gegabah, lopek. Kita harus bertindak hati-hati dan jangan sampai celaka di tangan kueehan. Tentu saja, siapa mau begitu bodoh tertangkap. Kita masuk dengan melompati tembok, Asem. Kau dan aku dapat mempergunakan tali dan hati-hati turun ke dalam. Ya, dan kau membawa senjata? Hektometer, aku sip tua ini membawa pisau, Asam. Tapi jangan digunakan kalau tidak perlu. Kau menyimpan pisaumu, bukan? Ya. Baiklah, mari masuk, dan kakek pwee yang tak sabar mengajak temannya lalu mendekati tembok dan mengeluarkan tali, memanjat dan akhirnya ke dalam tapi di sini tiba-tiba mereka bingung. Mereka tak tahu di mana akan ditahan, ini menyulitkan dan dua orang itu lalu berbisik-bisik lagi. Dan ketika mereka berbicara serius tiba-tiba terdengar suara orang dan pengawal atau penjaga mendatangi tempat itu, dua orang merunduk Asem cepat ditekan kepalanya, kaget dan menghentikan percakapan dan tentu saja kakek pwee gemetar. Dia gelisah dan menanti dua orang itu lewat, mereka menyebut-nyebut tentang akong, tapi tak menyebut di mana teman mereka itu disekap. Dan ketika semuanya lewat dan kakek ini berdiri lagi maka Asem mengusap keringat karena bahaya pertama lewat tapi bahaya-bahaya lain masih ada di depan. Bagaimana pemuda ini menggigil tangkap mereka, loe? Atau kita mencari di dalam? Kita ke dalam, kita cari pelayan atau seorang selir. Asem terbuka. Tiba-tiba dia sadar bahwa daripada berhadapan dengan seorang pengawal lebih baik mereka berhadapan dengan seorang selir atau pelayan. Wanita tentu saja, membekuk dan mengompres mereka agar memberi tahu. Kepalang basah di tempat itu membuat keberanian bertambah saja. Dan ketika mereka menyelinap dan Asem mengangguk mendahului maka dua orang ini sudah meneruskan langkahnya dan memasuki tempat itu tanpa berbicara lagi, mulai mendekati bagian yang terang dan di sini mereka berhati-hati kebetulan sekali mereka menuju dapur, terdengar tawa dan percakapan pelayan, dua orang gadis muncul dan kakek Pue serta Asem menarik diri ke dinding. Percakapan menyebut, nyebut. Akong, dua orang pelayan mula itu rupanya tahu di mana Akong ditahan. Dan persis mereka berjalan di dekat Asem dan Pue Lopek maka dua orang ini sudah saling memberi isyarat dan menubruk serta mendekat mulut mereka. Jangan berteriak, atau kalian mati kakek Pue tiba-tiba menjadi garang, menubruk dan sudah menyambar korbannya. Sementara Asem di sana juga melaksanakan tugasnya tak kalah gesit dengan kakek ini, sempat mendengar jerit tertahan namun setelah itu semuanya sepi. Dan ketika dua orang ini menyeret korbannya dan untuk pertama kali Pue Lopek mengancam orang maka kakek ini agak gemetar ketika bertanya, mengorek keterangan tentang Akong. Kami mencari pemuda yang kalian sebut-sebut itu. Di mana tempatnya dan tunjukkan kepada kami. UFH Uft pelayan yang di dekat tak dapat bicara. Meronta dan akhirnya sedikit dikendorkan mulutnya. Aku, eh aku tak tahu, orang tua. Yang tahu. Adalah temanku itu dia menunjuk temannya, yang di dekat Asem. Pemuda ini sejak tadi gemetaran memeluk korbannya pula, bukan karena tegang melainkan justru panas dingin sendiri karena korban yang dibekuk adalah pelayan muda yang hangat tubuhnya, dipeluk dan nyaris mereka menjadi satu. Si pelayan tadinya ketakutan tapi kini tenang, dia melihat bahwa yang menangkap adalah pemuda biasa yang bertampang dusun, tersenyum dan tiba-tiba merapatkan tubuhnya ke tubuh pemuda itu, Asem digesek-gesek dan tentu saja kebingungan. Antara keinginan dan gairah tiba-tiba bangkit, dia tak tahu bahwa pelayan yang disambarnya itu kebetulan pagi tadi melihatnya, ketika mengantar minuman dan makanan kecil bersama tujuh selir yang melayani Kwe-E-Han. Jadi pelayan ini tak takut setelah melihat siapa penyergapnya. Dan ketika pelayan yang ditangkap We-E-Lopek menunjuk dan memandang dirinya maka pelayan ini tersenyum dan tertawa kecil, tak didekat begitu kencang oleh Asem, yang entah kenapa jadi kendor dan setengah hati menangkap korbannya. Aku tahu, tapi tak perlu kalian kasar. Bebaskan temanku itu dan kita bicara baik-baik. Hektometer, kami tak main-main, gadis muda kau jangan ketawa atau mengejek kami. Siapa mengejek gadis itu geli, memandang. Kwe-E-Lopek, kami tahu maksudmu, orang tua. Dan tentu ku beritahu kalau kalian baik-baik kepada kami. Lepaskan temanku itu. Kakek Kwe melepaskan korbannya, hati-hati tapi siap mendekatkan pisau di leher. Kami tak mau kalian melarikan diri, jangan main-main, dan jangan bergurau. Kami tak bergurau, kalianlah yang terlalu tegang dan nampaknya ketakutan. Hiiwi, kakek Kwe merah mukanya. Kau jangan menghina, gadis muda. Apa maksud kau dengan kata-kata tadi? Eh, salah kah? Aku bilang kalian nampak ketakutan, orang tua. Dan aku tahu kalian sengaja menangkap kami, wanita-wanita lemah. Tentu kalian telah bertemu dengan pengawal tapi menyembunyikan diri dan takut. Sudahlah, Asem memotong pembicaraan, memegang lengan korbannya. Kau tak usah berdebat dengan kami, Nona. Kami datang untuk membebaskan teman kami. Aku tahu. Kawa, Sam, bukan? Dan ini Pwe-E-Lopek, aku tahu semuanya. Nah, kalau ingin menolong teman kalian itu cari saja di samping gedung ini, memutar dari sini 15 langkah dan kalian berbelok ke kanan menuju rumah tahanan bercat putih. Di situ teman kalian disekap dan sekarang bebaskan kami. Kau tak bohong. Hihik aku bohong tak ada gunanya, kakek P.E. Kau kesana pasti gagal dan akan tertangkap pula. Nah, untuk apa bohong? Kakek itu tertegun, memandang temannya. Bagaimana, Asem? Hektometer, Asem garuk, garuk kepala. Kita sudah di sini, Lopek. Kepalang tanggung tak melakukan maksud kita. Cari saja, dan kita kesana. Benar, atau kalau ingin mudah bawa sekalian aku kesana, Asem? Kutunjukkan pada kalian dan setelah itu terserah kalian sendiri, pelayan itu menyambung, bahkan memberi nasihat dan kakek P.E. Dia merasa dipermainkan gadis ini yang tersenyum dan tidak nampak takut berhadapan dengan mereka, kurang ajar. Tapi sebelum dia menjawab tiba-tiba Asem setuju, mengangguk. Bagaimana pendapatmu, Lopek? Gadis ini dapat dibawa, kalau perlu dijadikan sandera. Eh, kalian mengancam aku? Baik-baik aku bersikap pada kalian, Asem. Jangan diperlakukan sebaliknya kalau tak ingin aku marah. Marahlah, kakek P.E. merasa ada yak tak wajar. Kau di sini saja, gadis muda. Aku tak mau kalian ikut dan hanya merepotkan kami dan cepat membungkam mulut korbannya kakek ini berseru. Asam, gadis itu dapat menggagalkan kita kalau kepergok penjaga. Sebaiknya bungkam dia dan ikat di sini, bersama temannya dan mengikat serta membungkam gadis yang dibekuk kakek ini sudah melempar pelayan yang ditangkap dan menyembunyikannya di balik gerumbul, melihat Asam ragu-ragu dan tampaknya keberatan. Gadis yang dibekuk Asam menggeliatkan tubuh, meronta tapi Asam mendekatnya, memperat cengkeraman. Dan ketika pemuda itu bingung dan ragu mengikuti nasihat P.E. Lopek tiba-tiba kakek ini sudah menghantam dan memukul tengkuk gadis itu. Kau laki-laki bodoh, jangan bangkit nafsumu oleh tubuh yang hangat. Ngek dan si gadis yang roboh dan mengeluh di tanah akhirnya dibersih kakek ini yang tampaknya paham akan apa yang bergejolak di hati Asam, tentu saja melihat semuanya tadi dan kegenitan si gadis muda. P.E. Lopek khawatir akan gagal gara-gara ini, jebakan halus. Dan ketika Asam tertegun dan terkejut oleh perbuatannya maka kakek ini menyambar lengannya meloncat ke kiri. Jangan bengong, sekarang kita buktikan kata-katanya. Kalau bohong dan kita tertipu kita dapat kembali ke sini dan menjadikan mereka seperti Sandora, seperti katamu tadi. Nah, ayo Asam, kita mulai dan cari rumah bercat putih itu. Asam sadar. P.E. Lopek sudah menyeretnya ke tempat yang dituju, mereka berbelok ke kiri dan akhirnya ke kanan. Benar saja, terlihat sebuah rumah. Tahanan bercat putih, mereka merunduk dan melompat masuk. Dan ketika di dalam terdengar rintihan dan umpatan lirih maka kakek ini girang berseru tertahan. Akong, dia akong. S.S.T. Asam menyuruhnya berhati-hati, menoleh kiri kanan. Kenapa tak ada penjaga? Apakah memang tak ada penjaga? Ah, tempat ini sepi, Asen. Mungkin penjaga sedang pergi atau akong memang tak perlu dijaga. Ayo, buka pintunya dan masuk kakek. P.E. mendorong, tak sabar dan sudah membuka paksa pintu rumah itu. Pintu terbuka dan dia pun meloncat masuk. Dan ketika benar saja akong menggeletak di situ dalam keadaan merintih serta terikat memaki kuehon maka kakek itu girang namun juga cemas. Akong. Tanda petik. Pemuda itu menoleh. Akong terbelalak dan seakan nampak tak percaya, tapi ketika dilihatnya pula Asam di situ tiba-tiba pemuda ini gerang dan merintih. Oh, aduh, kau mau menolongku, Lopek? Aduh, buka ikatan tali ini. Mereka menghajarku dan membuatku pingsan. P.E. Lopek tak perlu diulang lagi. Kakek ini sudah bergerak dan memutus ikatan di tubuh temannya, akan ditarik bangun tapi pemuda itu terguling kembali. Ikatan yang terlalu lama dan menyakitkan membuatnya kejang, tak dapat begitu saja pemuda ini berdiri dan mengeluh. Tapi ketika Asen datang menolong dan memijat-mijat tubuhnya akhirnya pemuda ini dapat berdiri dan memaki. Bangsat Jahanam Kue Ehon itu. Dia menyuruh pengawalnya menyiksa dan nyaris membunuh aku. Sudahlah, tak perlu marah, Akong. Kau juga salah tak menghormat orang besar. T.I. Kucing. Kue Ehon itu orang besar macam apa. Dia juga seperti kita, Lopek hanya entah keberuntungan macam apa yang membuat dia jadi berubah begitu. Aku tak akan marah kalau pertama kali dia menyambut dengan mulut tidak cemberut. Dia sombong, kini pongah dan congkak. Kau mau keluar atau memaki-maki kakek Kue Emembentak juga kami mempertaruhkan keselamatan untukmu, Akong. Kalau kau ingin tetap di sini, biarlah kami pergi. Tidak, ha, maaf pemuda itu sadar juga. Aku tentu saja ingin keluar, Lopek. Dan banyak terima kasih atas budi pertolonganmu. Ayolah, mari. Bawa aku keluar tapi baru mereka bergerak dan memutar tubuh tiba-tiba lima pengawal muncul dan sudah berdiri di pintu, bengis dan dingin. Kalian mau merat? Jangan ngimpi pengawal di depan, yang tertawa dan mengejek mereka melompat masuk, diikuti keempat temannya, langsung mengepung. Kue E Tarjin sudah menduga kalian datang lagi, tua bengka. Dan kini kalian tak dapat lagi dibiarkan. Hidup, wood dan tombak serta golok yang digerakan dan sudah menyerang tiga orang ini lalu membuat Kue E Epek terkesiap dan menangkis, menggerakkan pisaunya tapi dia terbanting. Tenaga yang tua ternyata tak dapat menghadapi tenaga yang muda, si pengawal terlalu kuat dan sudah menerkam lagi, kali ini menyambar dan menusup punggung kakek itu. Tapi karena Akong ada di dekatnya dan pemuda ini tentu saja tak membiarkan temannya dibunuh tiba-tiba Akong melompat dan membentak pengawal itu, menghantam dan dari samping dan menyerang si pengawal, Asem juga terpaksa bergerak dan menyerang pengawal itu pula, pengawal ini dikeroyok. Dan karena dua lawin satu dan si pengawal terjepit maka tombak terampas dan segera Akong atau asam mengamuk di situ, ditubruk empat pengawal yang lain namun kakek Pue E berteriak marah. Dengan gagah dan berani kakek ini membelat temannya, terjadilah serang-menyerang di situ. Tapi karena lima lawan tiga dan Akong juga masih terasa kaku ototnya maka sebentar kemudian tiga orang ini kewalahan, menjerit dan mulai menerima tusukan atau bacokan golok. Kakek Pue E terbabat namun dengan gagah dan berani kakek ini maju lagi, dia terasa dipepet dan tak mungkin mundur. Apa yang sudah terjadi harus dihadapi. Dan ketika Akong dan Asam di sana menjerit dan mengeluh oleh sambaran sebuah golok akhirnya kakek ini berteriak. Akong, lari. Asam, ingat dua pelayan wanita itu. Tangkap dan jadikan mereka sandera. Ah Asam pucat. Mana mungkin, loek? Mereka mengepung, kita tak dapat keluar. Aku akan memberimu jalan keluar, Asam. Kalian masih muda-muda dan biar si tua ini mati. Aku. Aduh kakek itu menghentikan ketah katanya, menjerit dan terlempar karena dua pengawal menusuknya dari samping, pinggang terluka dan kakek ini roboh. Si pengawal tertawa mengecek karena kakek ini besar nafsunya namun kurang tenaganya. Apa yang diniatkan tak seimbang dengan apa yang dipunyai, kakek itu terguling-guling dan Asam serta Akong terkejut. Mereka sendiri terdesak hebat oleh golok dan tombak tiga pengawal, tombak rampasan terpental jauh ketika dipukul, mereka memang bukan jak berkelahi, tak dapat menolong kakek itu. Akhirnya tertegun melihat seorang pendekar gagah berdiri di situ, tegak dengan rambutnya yang kuning keemasan. Kim Emo Ueng tanda seru. Pendekar rambut emas. Kakek ini mendelong. Lima pengawal yang tadi menyerang dia dan dua temannya mendadak berseru kaget, membeliak dan tiba-tiba melarikan diri melempar senjata masing-masing. Mereka begitu ketakutan dan baru kali ini Pue E. Lopek mendengar nama itu, juga orangnya. Dan ketika Akong dan Asam juga tertegun dan bengong di sana mendadak kakek Pue E. sudah menjatuhkan diri berlutut dan mengucap terima kasih, tentu saja tahu bahwa seorang pendekar telah menolong dan menyelamatkannya. Taihe, terima kasih. Aku si tua ini kiranya berhadapan dengan Kim Emo Ueng. Hektometer, bangunlah, Kim Emo Ueng. Pendekar itu menarik kakek ini. Aku melihat dan mendengar semuanya, kakek Pue E. Aku tahu masalah kalian dan mari sama-sama menghadap Pue E. Taijin. Kakek itu terbelalak. Menghadap Pue E. Taijin. Ya, bukankah kau datang untuk urusan teman? Temanmu di Mingciang? Aku tahu semuanya, kakek Pue E. Dan aku akan membantumu. Dia yang kukira hantu itu Asem tiba-tiba berseru, kaget dan teringat bayangan di atas pohon. Eh, bukankah kau orangnya, Tehiap? Kau yang berkelebat dan mengejutkan kami berdua? Benar, Kim Emo Ueng tersenyum. Akulah itu, Asem. Dan aku simpatik atas perjuangan kalian. Dan mari, kuantar menghadap Pue E. Taijin dan rencana kalian pasti berhasil dan belum Asem hilang. Pengbengongnya tiba-tiba Kim Emo Ueng berkelebat dan lenyap dari situ. Kakek Pue E, ayo keluar. Pue E. Taijin ada di ruang dalam. Ah, kakek ini terkejut. Dia akan menangkap kami, Tehiap. Pengawal. Bisa berdatangan dan menyerang kami. Jangan takut, kalian datang saja dan lihat bagaimana sikap Pue E. Taijin menyambut kalian nanti suara itu tak diketahui orangnya. Lenyap dan kakek ini ragu-ragu namun Asem berseri-seri titik dia sudah mendengar nama Kim Emo Ueng dan lebih tahu daripada kakek itu, tanpa ragu dan tertawa pemuda isi melompat keluar. Lalu ketika atmannya mengikuti dan kakek Pue E nampak ragu atau cemas maka pemuda ini berkata, menyambar lengannya. Jangan takut, apa yang dikata Kim Emo Ueng benar, lopek. Ayo ke sana dan cari Pue E. Kakek ini kebat-kebit. Akhirnya dia mengeraskan hati dan takut serta gelisah diajak Asem, berlari dan sebentar kemudian sudah melihat ribut-ribut di dalam. Pengawal berkelebatan dan kakek ini pucat. Dia menganggap mereka bertiga justru mendatangi Gua Harimau. Tapi ketika dia tiba di luar gedung utama dan di situ balasan pengawal berjajar berdiri tegak maka. Mereka seolah disambut dan kakek ini tertegun, melihat Kim Emo Ueng ada di dalam bersama Kue E Han, yang berburu-buru berlari dan mayambut kakek ini. Pue E Lopek, mari. Silahkan masuk. Pue E Lopek bengong. Kue E Han, yang pagi tadi galak dan ketus sekonyong, konyong berubah, sikapnya manis dan sudah menyambut kakek ini, memegang lengannya, membawa masuk. Dan ketika Akong dan Asem mengikuti dan mereka juga tertegun oleh sikap Kue E Han maka pemuda ini tampak menjurah dalam-dalam dihadapan pendekar rambut emas itu, memberi hormat dengan penghormatan yang luar biasa hormat. Tai Hiap, maafkan aku. Kiranya Kue E Lopek. Sudah berkenalan denganmu dan juga sahabatmu. Maaf, aku tak tahu dan tentu saja akan menyatakan penyesalanku kepadanya, dan menbalik menghadapi kakek ini Kue E Han berkata. Lopek, aku tak tahu kalau kau adalah juga sahabat Kim Tai Hiap. Kenapa tidak bilang dulu-dulu agar aku mengerti? Maaf atas semua kekasaranku, Lopek. Aku berjanji tak akan mengulang semuanya itu dan kita tetap kawan. Kue E Lopek mendelong. Dia melihat Kue E Han begitu manis dan hormat kepadanya, bertemu pandang dengan Kim M.O.W.eng dan sekilas isyarat tampak dikedipkan pendekar itu. Kakek ini mengerti, segera tersenyum. Dan ketika dia mengangguk dan tentu saja girang maka dia menunjuk dua temannya. Ah, tak apa, Kue E Tajin. Dan aku juga minta maaf atas kekasaran, Akong dan Asem ini. Mereka tak tahu adat, kami memang orang-orang kecil yang tidak tahu banyak sopan santun. Maafkan kami pula, dan menegur temannya kakek ini menyambung, Akong, kau harus minta maaf pada Kue E Tajin. Hayo beri hormat dan lakukan perintahku. Akong buru-buru membungku. Maafkan aku, Tajin, katanya pendek. Tapi kau juga bersalah karena menyuruh pengawal-pengawalmu bersikap kejam. Ah, itu kelancangan mereka. Aku akan menegur Kue E Hon buru-buru menjawab. Dan kau tak usah memanggilku Tajin, kita adalah sahabat dan bekas sesama rekan. Mari duduk Akong. Kita duduk di dalam Kue E Hon yang tak mau dilihat pengawal berlama-lama lalu mengusir mereka pergi, mengajak tiga temannya masuk dan Kim Emo Ueng pun dipersilahkan. Sekarang Kue E Hon tampak begitu hormat dan merendah, Kakek Kue E tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi antara pemuda itu dengan pendekar rambut emas. Tapi ketika mereka diajak masuk dan duduk mendapat jamuan tiba-tiba Kim Emo Ueng berkata, Kue E Hon, aku tak ada banyak waktu. Aku datang untuk menanyakan sesuatu, adakah pernah kau melihat sebuah cermin berbingkai emas? Dan apakah kau dapat membereskan masalah yang dibawa tiga orang ini? Ah, Tai Hiap mau kemana? Ada apa buru? Buru, aku datang untuk mencari sesuatu, Kue E Hon. Dan kebetulan saja bertebu Pue E Lopek dan dua temannya ini apakah kau pernah menemukan sebuah cermin? Tidak, Kue E Hon langsung saja berbohong. Aku tak tahu dan tak mengerti cermin apa, Tai Hiap. Dan kalau masalah teman-temanku ini tentu saja akan ku bereskan. Hektometer, aneh. Aku melihat jatuhnya benda itu di sekitar sini, ku kira kau tahu atau mendapatkannya. Kalau kau tak tahu baiklah, Kue E Hon. Mungkin satu dua hari lagi aku akan datang dan kita bertemu lagi. Aku telah tahu semuanya yang diminta kakek ini, tolong kau perhatikan dia dan jangan lupa nasihatku tadi. Baik-baik, Tai Hiap, terima kasih. Tentu saja. Aku tak melupakan mereka dan akan membantu. Dan ketika Kue E Hon selesai mengucapkan kata-katanya itu dan Kim E Mo U Eng tertawa. Tiba-tiba pendekar rambut emas itu telah lenyap dan entah berkelebat kemana, hanya tampak sebuah bayangan meloncat dan tiba-tiba perdekar itu pun menghilang. Ini sama seperti yang dilihat Asem tadi, gerakan luar biasa cepat mirip siluman saja. Dan ketika mereka bengong dan Kue E Hon termangu maka kakek Kue E mendapat sambutan. Ramah dan kini Kue E Hon tak memusuhi mereka lagi, mengajak ketiganya duduk kembali dan Kue E Hon segera minta apa yang hendak dibicarakan kakek itu. Tidak seperti pagi tadi di mana Kue E Hon cemberut dan jelas menunjukkan ketidaksenangannya adalah sekarang pemuda ini menyambut tamunya baik-baik. Kue E Lopek segera menceritakan apa yang terjadi di Ming Chiang, bahwa penyakit juragan perau kambuh lagi. Mereka memeras dan mencekik kaum nelayan, bahwa sistem bagi hasil kembali mengalami ketidaknya adilan dan kakek itu minta agar dengan pengaruhnya Kue E Hon dapat mengatasi semuanya itu. Pemuda inilah harapan satu-satunya bagi seluruh buruh nelayan. Dan ketika Kue E Hon berjanji akan datang dan mengurus hal itu maka untuk kedua kalinya pemuda ini memberi bekal beberapa puluh riba telperak untuk membantu kehidupan teman-teman Kue E Lopek, disambut girang dan untuk kedua kalinya pula kakek ini mengucap terima kasih. Dan ketika semuanya berjalan lancar dan Kue E Hon benar-benar berjanji akan membantu mereka maka kakek ini akhirnya kembali dan pulang ke Ming Chiang. Hei, lepaskan aku. Bebaskan kami. Dua tubuh di atas api unggun itu meronta, mereka berteriak dan memaki-maki sejak tadi, dua orang di bawah mereka terkekeh dan tertawa, mereka itulah Hau Kam dan Guan Beng, dua murid Hu Tai Hiap yang diculik Nenek Naga Bumi dan Iblis Cebol Hek Bong Si Au Chen dan yang kini marah-marah di atas api unggun mereka diikat dan digantung di situ, persis babi panggang, dan ketika mereka berteriak dan mulai memaki-maki lawannya maka Nenek Naga Bumi, yang menculik dan menawan Hau Kam bangkit berdiri, tau-tau melecutkan rambutnya ke tubuh pemuda itu. H.B.I., kenapa berkau-kauk macam ayam disembelih? Kami tak mengapa-apakan kalian, bocah. Diam dan tenanglah di situ, atau aku akan menghangatkan kalian dengan api yang lebih besar. Lagitar. Hau Kam menggeliat, tubuhnya sudah penuh keringat dan suhengnya terbelalak. Pemuda ini memaki dan marah-marah kepada Nenek Iblis itu, Nenek Naga Bumi tampaknya mendongkol dan meniup api dengan hembusan mulutnya, api berkobar dan tubuh Hau Kam yang telanjang tinggal mengenakan pakaian dalam saja terbakar, langsung dijelat dan pemuda itu mengeluh. Sejak tadi mereka disiksa Nenek ini, dua jam lebih menerima panasnya api unggun dan kini si Nenek tiba-tiba malah membesarkan api, tentu saja Hau Kam. Kepanasan tapi dengan sinkangnya pemuda ini membuat tubuhnya licin dingin. Koleksi kolektor Ebo Ok. Keringat mengucur deras dan jatuh menepesi api di bawah, memang tidak langsung padam namun sedikit banyak membantu juga. Hau Kam bertahan dan tidak sampai terbakar, kecuali kulitnya menjadi merah kematang-matangan. Dan ketika pemuda itu menggeliat dan meronta-ronta di atas api unggun maka Hektong Xiao Jin mendadak tertawa dan meniup api pula untuk membakar hidup-hidup Guan Beng, pemuda satunya. Hehehe, ini pemandangan menarik, Nenek Siluman. Aku jadi gatal melihat tingkahmu. Usah! Guan Beng terjelat besar, tersentak dan kaget dan tiba-tiba bagian leher sampai hinggang di sambar api berkobar. Dia terkejut tapi mengerahkan singkang bertahan dan sama seperti sutenya dia pun tidak apa-apa oleh api di bawah mereka itu, kecuali kulit yang menjadi merah kematang-matangan, tidak memaki kecuali melotot. Hau Kam lah yang banyak memaki dan mengumpat, umpat tak keruan. Dan ketika pemuda itu mampu bertahan dan tidak apa-apa oleh api yang menjilat-jilat tubuhnya maka Hek Bong Xiao Jin kagum dan memuji. Hebat, mutit murid Hu Tai Hiap ini pemuda-pemuda mengagumkan, Nenek Siluman. Bagaimana pendapatmu melihat ini? Hektometer, aku pribadi tertarik pada yang ini, setan cebol. Tapi untuk yang itu lebih baik dibunuh dia menuding Guan Bing. Yang itu tidak cerwet dan pendiam, kurang menggeirahkan dan takku suka. Haha, justeru sebaliknya setan cebol ngakak. Aku suka yang pendiam begini, Nenek Siluman. Tak banyak memanaskan telinga dan patuh, itu saja yang dibunuh dan ini kita manfaatkan. Tidak, aku tak suka itu, setan cebol. Lebih baik, dia yang dibunuh dan ini kita manfaatkan. Tidak, ini yang harus diberi hidup. Kita menjadikannya robot dan pewaris tunggal. Hektometer, kau mau melawan? Eh Hak Bong Xiao Jin membeliat. Kau tak perlu memaksakan perintah, Nenek Siluman. Aku tak mau tunduk perintahmu dan kau pun tak perlu tunduk perintahku. Kalau kita tak sependapat lebih baik masing-masing kembali pada haknya, aku pemuda itu sedang kau pemuda ini. Nekek naga bumi tertegun. Ingat, setan ebol kembali bicara. Hu Tai Hiap sekarang lihai bukan main, Nenek Siluman. Aku dan Nenek Naga tak mampu menandingi. Dia memiliki KHA Ibal Sin Kang, juga Jing Sian Eng. Dewi naga bumi terbelalak. Kau tak main. Main. Sial. Siapa main-main? Aku tak perlu bohong atau main-main denganmu, Nenek Siluman. Kami bertiga benar-benar tak mampu menghadapinya dan jago pedang itu persis Sian Su. Bagaimana dia selihai itu? Dari mana dia mendapatkan KHA Ibal Sin Kang dan Jing Sian Eng? Siapa tahu. Mungkin Sian Su yang memberinya, Nenek Siluman. Atau sengaja jago pedang itu memintanya dan kakek itu memberinya. Hektometer, aku penasaran, Nenek Naga bumi tak menelan mentah-mentah. Aku ingin bertemu dan menghadapi jago pedang itu, Sia Wajin. Kalau kata-katamu benar tentu aku percaya penuh. Baiklah terserah dirimu. Tapi kita bicarakan sekarang dua anak, anak ini. Apakah kita kembali pada hak masing-masing dan aku mengambil pemuda itu sedang kasih cerwet ini? Aku tak mau kau membunuh punyaku, Nenek Siluman. Aku ingin mendidiknya dan menjadikannya muridku. Tapi kau kalah dengan Hu Beng Kui. Itu masalah lain. Hu Beng Kui memiliki KHA Ibal Sin Kang dan Jing Sian Eng sedang anak-anak ini tidak. Mereka tentu lebih liai kalau menjadi muridku, tanpa ilmu yang dipunyai si jago pedang itu tentu saja. Hektometer, dan aku akan mendidik yang ini. Sudah lama aku membutuhkan pewaris dan kebetulan mereka datang. Kim Emo Ueng tentu bukan tandingannya lagi kalau pemuda ini menjadi muridkul. Ya, dan aku akan mendidik punyaku, Nenek Siluman. Kalau begitu kita masing-masing menggembleng murid sendiri dan lihat siapa yang kelak lebih unggul. Tak perlu macam-macam, murid kita tentu imbang. Haha, siapa tahu. Yang pendiam ini lebih miai, Nenek Siluman. Lihat dia lebih dapat bertahan daripada yang itu. Nenek Naga Bumi mendengus. Saat itu Haw Kam kembali berteriak-teriak, Guan Beng diam saja sementara api menjilat-jilat tubuhnya. Dua pemuda ini sama dipanggang tapi Haw Kam rupanya tak tahan lebih dulu, kalah kuat dan keringatnya membanjir lebih deras daripada suhengnya, Guan Beng. Dan ketika pemuda itu berkauk-kauk sementara Naga Bumi mendongkol dan gemas mendadak Nenek itu melecut dan menyambar Guan Beng. Augeh Guan Beng berteriak, pedih dan terbelalak dan setan cebol terkejut. Nenek Naga Bumi kembali hendak menyiksa pemuda itu, Hek Bong Xiao Jin membentak dan akhirnya menghadang di tengah, mulut meniup dan api pun tiba-tiba padam, tinggal Haw Kam di sana terpanggang kepanasan. Dan ketika Nenek Naga Bumi mendengus dan marah memandang Guan Beng tiba-tiba Hek Bong Xiao Jin menggerakkan tangan dan Haw Kam pun yang berkauk-kauk ditepuknya roboh. Diam kau cerwet dan kayu pengikat yang ditepuk iblis ini tiba-tiba runtuh dan membawa Haw Kam ke dalam api unggun, persis di bawahnya. Aduh, keparat! Jahanam kau, Xiao Jin! Bangsat! Nenek Naga Bumi menggerakkan kaki. Haw Kam yang terbakar langsung dibara api ditendang, mencelat dan diterima Nenek ini. Hek Bong Xiao Jin terbahak dan geli memandang pemuda itu, dibentak Naga Bumi. Dan ketika Nenek itu marah dan memandang setan cebol maka Dewi Api atau Nenek Naga Bumi ini mendelik. Xiao Jin, jangan kau menyiksa punyaku. Pemuda ini muridku, kalau kau menyerangnya maka kau akan berhadapan dengan aku. Haha, bukankah yang mulai adalah kau? Kau menyerang punyaku, Nenek Siluman, dan pemuda ini pun adalah muridku. Kalau kau menyerangnya maka kau berarti menyerang aku, tentu ku balas. Hektometer, kita harus berbagi dua. Baiklah, kau mati-matian membela punyamu, dan aku akan mati-matian membela punyaku. Bagaimana kalau kita cari hubengkui dan dua anak ini kita cekoki obat pelupa ingatan? Kau masih punya? Haha, tentu bagus sekali, Nenek Siluman. Aku setuju dan berikan itu pada muridku. Huh, kau selamanya peminta-minta, Xiao Jin. Kau bagi jebel tak punya apa-apa. Kau boleh mendapatkan tapi tentu saja harus ada imbalan. Imbalan apa Iblis ini ketawa? Kita adalah sahabat dan sesama rekan, naga bumi. Tak seharusnya utang-priutang macam itu. Keenakan kau Nenek ini ketus. Kau tak pernah memberiku cuma-cuma, Xiao Jin. Setiap pemberian tentu ada perhitungan. Nah, ku minta agar kau menemukan orang si Hou itu dan biar kulihat dia apakah homonganmu betul atau tidak. Wah, bukankah kau dapat mencarinya sendiri? Kenapa aku? Aku tak mau bersusah payah, setan cebol. Aku sudah memberikan sesuatu dan kau harus membalas dengan jasa. Huh Xiao Jin mangut-mangut, tiba-tiba tertawa apakah ini berarti kau minta bantuan secara tak langsung. Kau jerih menghadapi si jago pedang itu. Apa katamu si Nenek mendelik? Haha, tak usah menipu, Nenek Siluman. Aku sekarang tahu bahwa diam-diam di balik ketidakpercayaanmu ini tersisip rasa gentar. Kau berjaga-jaga bila benar tak dapat menghadapi si jago pedang itu maka kau dapat meminta tolong aku. Setidak-tidaknya, agar kau dapat melarikan diri dan selamat. Tar rambut itu meledak, menyambar muka Xiao Jin namun dielak. Kau jahannam tak tahu malu. Xiao Win. Kau pandai membaca pikiran orang tapi keliru. Aku tidak maksudkan itu namun sekedar memberi pelajaran padamu kalau omonganmu bohong. Artinya, kalau orang Shihou itu tak seliai katamu maka dia akan ku tangkap dan kau bertanggung jawab. Obat tidak ku berikan dan kau ku hajar. Haha, siapa takut? Boleh, kita buktikan itu, nenek siluman. Dan kalau kau kalah maka obat halus kau berikan atau aku ganti mengejarmu dan menghajarmu kemana kau pergi. Nenek ini mendengus. Hanya si Yao Jin yang tahu perubahan mukanya yang sekilas tadi, dari biasa menjadi merah. Bahwa dia memang gentar dan tersisip rasa berhati-hati menghadapi Hu Beng Kui, tentu saja setelah mendengar bahwa Hu Beng Kui mampu menghadapi tiga temannya sekaligus, Hek Bong Xiao Jin dan sepasang Dewi Naga. Tentu cebol itu telah menceritakan peristiwa di Cebu, bahwa Hu Beng Kui memiliki kepandayan luar biasa di mana jago pedang itu nyaris sama dengan Bu Beng Siansu, kakek dewa yang mereka takuti itu. Dan ketika si Yao Jin tertawa dan nenek ini mengangguk maka Dewi Api atau nenek naga bumi itu melepas ikatan Hau Kam. Kau harus tunduk kepadaku. Sekarang tak boleh berteriak-teriak lagi. Buka mulutmu dan telan ini Hau Kam terkejut. Tadinya dia mau mengamuk dan menyerang nenek itu, tak taunya si nenek menotok dan membuatnya lumpuh. Dan ketika Hau Kam terbelalak dan melotot tak dapat memaki tiba-tiba si nenek menjepit rahangnya dan otomatis mulut pun terbuka. Dan begitu si nenek tersenyum dan mengambil dua butir obat berwarna hitam tiba-tiba obat itu telah dimasukkan ke mulut Hau Kam dan pemuda itu pun dilepas. Sekarang mundurlah, berlutut dan beri hormat padaku. Sebut Subo, Guru. Aneh bin ajaib. Hau Kam tiba-tiba mengeluh, roboh dan terjerembah. Sedetik dia merasa peningguan bing yang ada di sebelahnya tampak pucat memandang sutenya itu, Hau Kam yang garang kelihatan lumpuh, wajahnya berangsur-angsur berubah. Dan ketika dua menit kemudian metu sutenya yang berapi-api tampak memudar dan menjadi lemah sekonyong-konyong Hau Kam berlutut dan menjatuhkan dirinya di depan nenek itu, suaranya kosong, memanggil lirih, Subo. Guan Beng kaget bukan main. Sutenya itu tiba-tiba telah masuk dalam perangkap si nenek. Dewi api naga bumi terkekeh. Dan ketika Guan Beng terbeliak dan berseru tertahan maka sutenya ditendang dan diterima nenek itu, yang tertawa aneh. Hau Kam, sekarang kau adalah murid Dewi Api si nenek sakti. Kau akan tunduk dan selalu mengikuti perintahku. Dan kau juga akan seperti sutemu ini, bocah. Kau akan tunduk dan menjadi muridku Hek Bong. Xiao Jin terbahak, memandang Guan Beng dan pemuda itu berteriak. Sekarang Guan I Beng pucat, kaget dan takut, juga marah. Namun ketika Hek Bong Xiao Jin melepas dan menendang dirinya pemuda ini pun, tak dapat berbuat apa-apa dan lumpuh. Tidak Guan Beng menjadi kalap. Kau bunuh dan cabut nyawaku, iblis busuk. Kalian iblis terkutuk tak tahu malu. Heh, kenapa sekarang menjadi cerwit? Diam dan tenanglah, bocah. Hek Bong Xiao Jin tak akan membunuhmu karena kau calon murid yang berbakat plak setan cebol itu menepuk pundak. Guan Beng, si pemuda mengeluh dan tak dapat bicara lagi. Guan Beng melotot dan Hek Bong Xiao Jin memencet jalan darah di punggungnya, sedikit saja, di pelintir dan akhirnya dicubit. Dan ketika Guan Beng berteriak tanda kesakitan tiba-tiba pemuda ini telah pingsan dan jalan darah pembalik otak telah diputar arahnya oleh Hek Bong Xiao Jin. Guan Beng akan menjadi pemuda yang sementara ini tak dapat menemukan dirinya sendiri, Ling Lung. Haha, bagaimana, nenek siluman? Bukankah ya akan menjadi sama seperti muridmu? Ya, tapi kau harus mencet jalan darahnya lagi kalau jalan pikirannya pulih, setan cebol. Tindakanmu tak sepasti obat pelupa ingatan yang kupunyai. Pemuda itu akan pulih setiap enam atau tujuh bulan. Haha, dan setiap enam atau tujuh bulan berarti jalan darahnya harus ku balik lagi, tak apa. Kau memang pelit, nenek sial. Kalau sekarang kau berikan obat pelupa ingatanmu itu tentu aku tak perlu bersusah payah. Heh, tak usah melantur. Kau belum melepas jasa mana mungkin mendapat imbalan? Cari orang shihu itu dulu, sotan cebol. Dan baru setelah itu janjiku ku penuhi. Baik, mari pergi, nenek siluman. Aku jadi gatal menghajarmu lewat si jago pedang itu. Dan hek bong siya ujen yang menyambar guan beng tiba-tiba lenyap dan menghilang dari tempat itu, disusul kemudian oleh gerakan si nenek iblis dan nenek naga bumi ini pun lenyap, menyambar dan memanggul haukam dan segera dua tokoh luar biasa ini menuju ke selatan. Mereka hendak ke Cebu, ke tempat si jago pedang itu. Tapi karena saat itu Hu Beng Kui telah meninggalkan rumahnya untuk mencari dua muridnya maka di tengah jalan tiba-tiba mereka bertemu, tepat di sebuah tikungan ketika pendekar itu hendak berbelok. Hek bentakan ini mengejutkan Hu Beng Kui. Kau orang shihu dari Cebu. Hu Beng Kui tertegun, tak melihat siapa-siapa. Ada suara tanpa rupa. Tapi karena jago pedang ini seorang lihai dan kini kepandainya sudah meningkat beberapa kali lipat maka cepat ia mengerahkan tenaga batin dan seorang nenek tampak di depannya terlindung. Asap hitam, hal yang tak dapat dilihat suat lian yang saat itu di sampingnya, bertanya heran. Siapa yang mementak kita, yah. SSST, jago pedang ini bersinar-sinar, pura-pura. Tak tahu. Kita bersembunyi, suat lian. Rupanya ada. Siluman atau hantu, mari jago pedang itu menyelinap, bersembunyi di balik gerumbul dan nenek naga bumi terkekeh tak memperlibatkan diri. Ia tentu saja mengetahui lawannya itu, rekannya, sisetan cebol Hek Bong Siao Jin tak menunjukkan diri, iblis cebol itu sengaja membiarkan temannya berhadapan sendiri dengan jago pedang ini. Dan ketika nenek itu terkekeh dan tentu saja menjibir melibat kebodohan Hu Beng Kui ini maka dia ingin menggoda dan justru mau mengejek lebih lanjut, menakut-nakuti alias memberi teror metal. Hah, kau jangan seperti siput bersembunyi di rumahnya, Hu Beng Kui. Keluar dan hadapilah aku, api maut. Suat lian terkejut. Entah dari mana asalnya sekonyong-konyong meluncur sebuah lidah api menyambar ayahnya, cepat dan luar biasa dan desisnya seperti naga kelaparan. Gadis ini terkejut tapi ayahnya mengelak. Hu Beng Kui tentu saja tahu asal api itu dan mengebut. Dan ketika api lenyap dan pada menghilang entah kemana maka nenek naga bumi terbelalak. Kau dapat menyelamatkan diri suara itu pun tak kelihatan orangnya oleh suat lian, kau menantang aku, orang sihu. Baik, lihat dan dengarkan ini. Seribu api akan menyerangmu, ushus seribu api. Bagai kunang-kunang mendadak muncul, berhamburan dan menyambar dari mana-mana mengejutkan suat lian. Gadis ini memekik dan tentu saja kaget, dia dan ayahnya sudah diserang dari segala penjuru. Tapi begitu Hu Beng Kui mengebut dan memutar kedua tangannya tiba-tiba api itu pun lenyap dan padam. Heh suara tanpa rupa itu tampaknya tertegun. Kau dapat mengalahkan aku? Keparat, kau akan kubunuh, orang sihu. Sekarang kau mampus. Kering dan sebuah benda terbang yang berputar dan melayang cepat menuju leher jago pedang itu tiba-tiba membuat suat lian menjerit, melihat seorang nenek menunggang di atasnya dan kini tampaklah nenek naga bumi itu. Suat lian seketika terbelalak karena itulah nenek yang menculik suheng yang merdua, haukan. Dan ketika gadis ini berseru kaget dan terbelalak maka ayahnya, yang sudah tahu dan melihat nenek itu sejak tadi tiba-tiba tertawa bergelak dan mendorong puterinya hingga terpelanting jauh ke belakang, menyambut serangan luar biasa ini, seolah lawan berada di atas, piring terbang. Nenek siluman, tak perlu kau banyak lagak. Aku telah tahu kehadiranmu sejak tadi. Nah, inilah aku, Hubengkui yang akan meruntuhkan kesombonganmu. Des dan Hubengkui yang mencelat tapi lawan yang berteriak berjungkir balik tiba-tiba membuat bumi berguncang dan tanah di mana jago pedang itu berdiri amblong, bagai ditumbuk atau kejatuhan gajah dan nenek naga bumi terpakik. Dia tadi melancarkan pukulan jarak jauhnya tapi disambut, dua tenaga mereka bertemu dan nenek ini terpental, hampir terbanting kalau dia tidak berjungkir balik. Dan ketika nenek itu meluncur turun dan berdiri tegak dengan tubuh bergoyang maka nenek ini mendelik dan membeliakan mata. Itu K.H.I. Balsinkeng. Haha, kau tahu Hubengkui tertawa bergelak, maklum berhadapan dengan seorang nenek setingkat Dewi Naga, atau Hek, Tongsiawajin. Ya, itu K.H.I. Balsinkeng, nenek iblis. Sekarang apa maumu dan katakan di mana muridku? Kau tentu Dewi Api Naga Bumi. Tar nenek ini meledakan rambut. Kau betul, orang sihu. Tapi jangan bersikap congkak dulu. Aku datang untuk membunuhmu, juga seluruh keluargamu yang lain. Hektometer, mana muridku Hubengkui tak peduli, maju dengan meco bersinar-sinar, tak kelihatan takut atau gentar. Kembalikan muridku atau kau kuhajar, nenek iblis. Dan kau tentu telah mendengar dari Hak Bong. Siawajin atau sepasang Dewi Naga akan kekalahan mereka di tanganku. Dia yang menculik Ahau Kam, ayah Suat Lian tiba-tiba berseru nyaring. Dan jangan lepaskan dia kalau tak menyerahkan Ahau Kam Suheng. Diamlah, si jago pedang mengangguk. Aku tahu, Lian Ji. Duduk dan tenanglah di sana. Nenek Naga Bumi mendesis. Jarinya menuding dan tiba, tiba sebuah sinar hitam mencicit menyambar Suat Lian. Gadis itu tak tahu karena kebetulan membalik. Dia mau duduk. Tapi Hubengkui yang membentak dan tentu saja tak membiarkan putrinya celaka. Tiba-tiba menggerakkan jarinya pula dan telunjuk. Si jago pedang ini mengeluarkan sinar putih. Krip. Sinar hitam di tangan nenek iblis hancur. Kekuatan jari sakti di tangan Hubengkui masih terus meluncur. Ganti menyambar tenggorokan si nenek-nenek itu terkejut dan marah. Dan ketika ia mengelak dan sinar itu meluncur di belakangnya. Maka sebuah batu meledak dan hancur terkena totokan jarak jauh. Si jago pedang ini yang tentu saja diisi KHI Balsin Kang yang sakti. Keparat nenek itu mendelik. Kau kiranya benar-benar lihai, orark si hu. Kalau begitu lebih baik kita tak usah bicara lagi dan biar kulihat sampai di mana kelihayanmu. Wood dan si nenek yang hilang dan lenyap berkelebat ke depan tiba-tiba sudah mencoblos. Metu Hubengkui dengan tusukan kilat, dikelit dan membalik dan tiba-tiba sebuah sapuan menyambar kaki si jago pedang ini. Hubengkui meloncat dan serangan itu pun lewat. Dan ketika si nenek mementak dan menyerang lagi maka bertubi-tubi Hubengkui menghadapi pukulan dan tendangan dan segera jago pedang itu berkelit atau menghindar, tak lama kemudian merasa kewalahan dan terpaksa ia menangkis atau membalas. Serangan-serangan si nenek amat berbahaya, kian lama kian ganas dan tusukan maupun tamparannya mulai merobohkan pohon-pohon di sekitar. Dan ketika nenek itu melengking dan mengeluarkan segenap kepandainya maka getaran atau ledakan memenuhi tempat itu, disusul geraman-geraman atau suara-suara mirip iblis mengamuk di dasar neraka. Suat lian terduduk tak mampu mengikuti jalannya pertandingan. Nenek itu mengeluarkan ilmu hitamnya pula dan lenyap dalam pandangan mata, yang tampak hanya bayang-bayang tak jelas yang berseliwaran di sekeliling tubuh Hubengkui. Dan ketika ayahnya membentak dan mengeluarkan pula jingsihin-ennya atau bayangan seribu dewa mendadak ayahnya ini pun lenyap dan berputaran serta saling belit dengan si nenek. Belang-lang. Suara itu membuat suat lian mengeluh. Sama seperti di Bukit Malaikat dulu ia mendengar ledakan-ledakan petir telinganya serasa peka dan suat lian. Harus mergerahkan segenap kekuatannya untuk bertahan dia menggigil dan bergoyang, tak lama kemudian ayahnya berseru agar ia menyumbat telinganya itu. Suat lian yang berkepandaian tinggi ternyata tetap tak mampu mendengarkan suara pertandingan ini. Dan ketika awan di atas mulai menggelap dan suara mirip hantu atau iblis kesiangan dikeluarkan nenek itu dalam campuran ilmu hitamnya maka di angkasa seolah terjadi pertarungan sengit antara iblis dan kutilanak. Apa yang terjadi selanjutnya tak dapat diikuti suat lian lagi. Gadis ini mengeluh dan pucat. Benturan-benturan yang terjadi di tempat itu berkali-kali membuat tubuhnya terguling satu kali bahkan membuat tubuhnya terlempar dan mencelap ke atas, roboh dan terbanting lagi dan segera gadis ini duduk dengan tubuh gemetar hebatlah harus memusatkan segenap konsentrasinya untuk pemusatan diri, suat lian tak mau lagi mendengarkan suara-suara itu. Dan ketika ia melayang-layang dalam samadinya dan tak tahu lagi apa yang terjadi antara ayahnya dengan nenek naga bumi maka di sana ayahnya tertawa bergerak sementara si nenek iblis mengumpat dan memaki-maki. Keparat, kau lihai, orang sihu. Tapi aku akan merobohkanmu dan membunuhmu. Haha, coba saja, nenek siluman. Robohkan aku dan bunuh aku kalau bisa. Tentu, aku akan membunuhmu, manusia sombong. Dan kau tak kubiarkan selamat, dar kali ini api menyembur dari tangan nenek itu, meledak dan menyambar dan hobengkui menghentikan tawanya. Lawan mengerahkan kesaktian bersama ilmu hitam, dia menunduk dan mendorong. Dan ketika api itu dikebut padam dan si nenek memekik maka pukulan berikut menyambar dalam bentuk siluman. Koak. Suara ini pun tak merobah kedudukan pendekar itu. Hu Bengkui menggerakkan lengan bajunya dan menampar, seekor naga bertubuh siluman di pukulnya. Dan ketika bayangan bitam itu hancur dan kembali lenyap maka nenek lawannya menjerit histeris. Hu Bengkui, kau jahanam keparat sing. Belar secercah kilat tiba-tiba muncul, menyambar dan menuju kepala si jago pedang. Kali ini Hu Bengkui tak mengelak melainkan memasang kepalanya, sengaja menerima itu. Dan ketika kilat atau pukulan api ini mengenai batok kepalanya tapi hancur berkeping-keping maka nenek naga bumi merasa kewalahan, akhirnya membuang semua ilmu hitamnya karena juga pedang itu mampu menolak atau mementalkan. Dia menjerit dan mengeluarkan ilmu pukulannya paling dasyat, T. E. Sin Kang, pukulan bumi. Dan ketika nenek itu meraung dan menancapkan kedua kaki kuat-kuat di tanah dan tubuh tiba-tiba mendoyong ke depan melepas. Pukulan ini maka dorongan bagai gunung meletus menghantam pendekar itu. Des! Suat lian terlempar tinggi. Gadis itu terkena guncangan dasyat, mencelat dan kesamping di pohon, jatuh terduduk dan masih dalam keadaan bersila, bukan main. Dia dalam samadinya yang husu, dalam keadaan seperti itu tak ada apapun yang dapat membuka matanya. Gadis ini tak sadar dan kesangsang di pohon, untung tidak jatuh atau jeblos di dalam jurang umpamanya. Dan ketika benturan itu disusul teriakan si nenek iblis dan T. Sin Kang dihadapi hubengkui maka jago pedang ini terdorong sementara si nenek terjengkang bergulingan sepuluh tombak. Aungah nenek itu mendekap dadanya, melompat bangun. Kau hebat, orang si hu. Rupanya si An Su becar benar memberikan ilmunya padamu. Haha, kau masih tak menyerah hubengkui bersinar-sinar, menang. Kau boleh maju lagi, nenek siluman. Atau aku akan menghajarmu dan membuatmu benar-benar tak berkutik. Keparat dan si nenek yang melengking tinggi tiba-tiba melihat sebuah bayangan berkelebat, mendengar tawa yang mengejeknya. Bagaimana, kau percaya, tua bangka? Kau ingin agar aku membantumu dan mengeroyok si jago pedang ini? Hekbong Xiao Jin muncul, datang dan tertawa dan segera nenek itu melotot. Sekarang temannya tak bohong dan tentu saja ia percaya. Apalah yang dikata setan cebol ini benar, hubengkui tampak terkejut melihat kedatangan si iblis yang lain, membelalakan matah, tapi tidak takut. Dan ketika nenek itu melotot dan Dewi Api menggoyang tubuhnya tiba-tiba nenek ini mencelak dan menyerang lagi. Benar, aku penasaran, setan cebol. Coba kau bantu aku dan robohkan si sombong ini. Kalau tidak aku tak mau memberimu abad itu. Haba, kau mau curang? Sial, kau selalu menekan aku, nenek si luman. Tapi tak apalah, aku membantumu dan lihat kelihayan si orang si hu ini. Hekbong Xiao Jin mencelak, lenyap dan menyerang pula dan tahu-tahu ia menyelinap di bawah selangkangan hubengkui. Dengan kecepatan dan kekejian luar biasa ia hendak mencom benda berharga milik si jago pedang, hubengkui membentak dan tentu saja marah. D.A.A. Ketika dua orang itu berkelebat dan hampir berbareng keduanya menyerang dari atas dan bawah maka jago pedang ini menggerakkan tangannya dan epat serta tepat pula ia menangkis. Des-des. Terima kasih. Terima kasih.